Pasca kasus eksibisionisme yang menimpa seorang perempuan di Kecamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung, pemirsa petugas kepolisian sektor Balai Endah akan terus mengusut kasus yang belakangan ini marak terjadi di Indonesia hingga tuntas. Petugas menginginkan masyarakat untuk tidak resah dan segera melapor jika peristiwa serupa terjadi lagi. Pasca aksi seorang pria yang memperlihatkan alat vitalnya kepada seorang perempuan berusia 22 tahun di Kecamatan Balai Endah, Kabupaten Bandung selasa lalu, petugas kepolisian sektor Balai Endah akan terus mengusut kasus ini hingga tuntas. Menurut Kapolsek Balai Endah, Kompol Supriyono, pihaknya kini sudah menyebar babin mas untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan harapan mendapatkan bukti lain terkait kasus tersebut. Dalam mengungkap kejadian ini, petugas mengalami sedikit kesulitan karena kasus tersebut terjadi di wilayah perkampungan sehingga bukti untuk mempercepat penyelesaian kasus seperti video rekaman CCTV tidak ada. Meski demikian, petugas kepolisian akan terus mengusut kasus tersebut hingga tuntas karena telah meresahkan masyarakat. Untuk sekarang, bahwa kasus yang kemarin kita masih perlu suranas. Intinya kita sebar untuk babin mas supaya tetap melakukan pendekatan-pendekatan, barangkali ada saksi lain yang melihat. Untuk CCTV ditemukan? Sementara kita tidak menemukan hal itu, karena itu posisi di kampung ya, di misalnya di kampung, jadi kita cari saksi lain barangkali ada. Belum ada petunjuk ya? Belum ada petunjuk, sementara kita masih melaksan pendidikan. Himbauannya Pak? Himbauannya, supaya warga tetap jangan sampai resah. Apa-apa yang ada, supaya disampaikan ke pihak prosek. Masyarakat di Kecamatan Balendah dihimbau untuk tidak resah atas terjadinya peristiwa eksibionisme tersebut. Pihak kepolisian pun meminta masyarakat untuk segera melapor kepada petugas jika kasus serupa terjadi kembali. Rezitya Prasaja, Bandung TV